Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wassalam Ama ba'du Pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda hari ini? Semoga semuanya masih Tetap dalam keadaan sehat walafiat Masih semangat insyaallah Dan pemirsa hari ini kita kembali lagi Dalam program acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Seperti biasa pemirsa Di acara ini senantiasa kita akan Menceritakan keteladanan para Sahabat nabi Dan juga ya Bagaimana kisah perjalanan nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Yang didampingi oleh manusia-manusia yang sangat Luar biasa Hari ini pemirsa Adalah sebuah bab Yang pada dasarnya ingin saya lewati Tapi ini adalah sebuah Pelajaran yang penting Yang harus kita Ketahui bersama Berkaitan dengan peristiwa yang sangat besar dalam Islam Yaitu dimana terputusnya wahyu Dimana Kala itu Negeri Madinah Al-Munawarah Dirundung dengan Dalam keadaan kesedihan Dimana kita Kita tahui Bahwasannya Manusia yang paling Allah cintai Manusia Yang terbaik Yang pernah Allah ciptakan Yaitu nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Ketika itu Dipanggil oleh Allah Azzawajallah Para sahabat ketika itu Pada dasarnya mereka sudah Sebagian mengetahui Ini nabi salallahu alaihi wassalam Ini sudah memberikan isarat Bahwasannya nabi ini Nampaknya tugasnya sudah diselesaikan oleh Allah Azzawajallah Maka hanya segelintir para sahabat Yang memahami hal tersebut Kisahnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sudah banyak ada ciri-cirinya Jadi Beberapa sahabat itu sudah tahu Paham Diantaranya yaitu Aubakara Siddiq Kemudian Mu'as Kemudian juga Al-Abbas Ketika itu sudah Tahu gitu Ada ciri-ciri Nah Kemudian ini pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kisahnya itu adalah Ketika Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Itu kembali Dari menaikan Haji Wada Ya itu pada bulan Zulhijjah Nah sesampainya Nabi salallahu alaihi wassalam Di Madinah Itu masih berada dalam Bulan Zulhijjah itu Kurang lebih Nah kemudian masuk ke bulan Muharram Bulan Sofar Nah Tepatnya di tahun Ke 10 Hijriah Lalu Rasulullah pun Mempersiapkan Ya Sebuah tentara Yang akan Dikirimkan Ke Al-Balko' Dan juga Di Palestina Dengan menunjuk Ya itu Salah seorang sahabat Yang sangat luar biasa Usama bin Zaid Yang ketika itu Usianya masih 18 tahun Sebagai Panglima perang Untuk memimpin Pasukan Ya Kau muslimin Menuju ke tempat Yang tadi saya sebutkan Nabi Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini banyak Per Apa ya Percekcokan Di antara Para sahabat Kenapa Karena Panglima perangnya Masih mudah Masih 6 Gitu 18 tahun Umurnya Mirsa 18 tahun Baru tamat SMA Tamat SMA Zuluhi Mimpin Militer Gitu Nah tapi Ya Ada beberapa Sahabat itu yang Memberanikan diri Untuk coba Protes lah Gitu bahasanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada mereka Dulu mereka juga Mengkritik Ayahnya Usama Padahal Ayahnya Usama itu Adalah Layak Untuk memimpin Pasukan Dan Ayahnya Usama ini Yaitu Zaid bin Harissa Ya Adalah orang Yang paling Kucintai Dan tentunya Anaknya juga Adalah anak Orang yang Kucintai juga Gitu Tapi mereka juga Protes Gitu Jadi udah Biar aja Jalan nih terus Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dari Kejadian tersebut Nah ini sudah Nampak nih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah mulai Rasa Apa ya Gak enak badan Disitu Udah Rasa sakit Nah Ditambah lagi Ya Para sejarawan itu Mengatakan bahwasannya Nabi itu sebenarnya Sudah memberikan ciri-ciri Gitu Di antaranya apa Pertama Rasulullah itu Berziarah Ya Berziarah ke makam Para suhada Uhud Dan disana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melaksanakan Sol jenazah Di atas Kuburan Para Jenazah Uhud Ya Jenazah korban Perang Uhud Ketiga itu Itu yang pertama Kemudian ciri yang kedua Ini pemirsa Ini rahmat Allah Para sejarah Juga Mengatakan Rasulullah itu Meminta izin Untuk tinggal Dan dirawat Di rumah Aisyah Istri yang paling Dicintai Dan kita tahu Sejarah bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat di kamarnya Aisyah Bahkan di pangkuan Aisyah Ketiga itu Pemirsa Nah Kemudian juga ada Ciri yang ketiga Juga Yaitu Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berwasiat Untuk mengusir Semua orang Musrik Dari Jazirah Arab Dan mempersilahkan Delegasi Untuk masuk Dan tinggal Di Jazirah Arab Sampai Dalam waktu Yang Diperlukan Masya Allah Nah ini Pemirsa Sejarawan itu Mengatakan Ini salah satu Ciri Atau tanda Kode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabat Bahwasannya Nabi ini Bentar lagi Sudah akan Meninggalkan dunia ini Meninggalkan mereka Para sahabat Nah Bahkan juga Beliau berwasiat Untuk Memegang teguh Seperti Kewajiban sholat Itu Jangan sampai Tidak Dilaksanakan Kemudian Memperlakukan Budak dengan baik Karena Nabi khawatir Ada para budak-budak Nanti ketika Nabi sudah Meninggal dunia Dan tidak ada lagi Yang memperhatikan mereka Dan juga Beliau menjelaskan Bahwasannya Wahyu itu Apa Ciri-ciri Kenabian itu Sudah mulai Menghilang Kecuali Tinggal di Masalah mimpi Gitu Bahkan juga Nabi SAW Berwasiat Agar kiranya Kaum muslimin itu Agar bisa Berbuat Baik Kepada Kaum ansor Yang dimana Kaum ansor ini Jasanya sangat Luar biasa Dalam Menolong Kaum muslimin Nah Begitulah pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ketika itu Nabi SAW Sedang sakit Dan sakitnya parah Bahkan di tengah-tengah sakit Nabi SAW Rasulullah menyampaikan Sebuah khutbah Dan berkata Sesungguhnya Allah memberikan Pilihan kepada Seorang Hamba Antara memilih Dunia Atau Memilih Apa yang ada Di sisi Allah Maka seorang Hamba tersebut pun Memilih Apa yang ada Di Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Pemirsa yang merahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar Menangis Para sahabat Melihat Ini kenapa Abu Bakar Menangis Hanya dengan Mendengar Nabi SAW Bersabda Hal yang demikian Mereka gak sadar Tapi Abu Bakar Tahu Yang dimaksud Itu apa Ada seorang Hamba Yang di Berikan sebuah Pilihan Untuk Ya Dunia dengan Ya Seisinya Kemudian Atau Allah Memilih Allah Dengan Apa yang ada Di Sisi-sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Hamba tersebut Tadi memilih Allah Ini maksudnya Adalah Nabi SAW Lebih memilih Allah Azza wa Jalla Ketimbang tinggal Di dunia Makanya Abu Bakar Sadar dengan Hal tersebut Dan Nangis Ketika itu Pemirsa yang Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kisah Kelanjutannya Insya Allah Kita akan Ceritakan Setelah Jodoh berikutnya Jangan kemana-mana Di kisah teladan Oke Pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW Ketika itu adalah Akan meninggalkan Dunia ini Maka banyak Para sahabat Ketika itu Di Madinah Sedih Kelam Merasa Madinah itu Gelap Dengan Ditinggalkannya Ya Atau Ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW Di antara Para sahabat Sudah ada yang sadar Dengan Beberapa Kode-kode Yang diberikan oleh Nabi SAW Tapi banyak juga Para sahabat Yang tidak menyadari Hal tersebut Nah Pemirsa Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi kita Muhammad SAW Sedang sakit Dan sakit Itu lumayan Parah Ya Maka Pada suatu ketika Rasulullah SAW Ya Ya Memerintahkan Kepada Kaum muslimin Agar kiranya Menunjuk Abu Bakar Asiddiq Untuk Menggantikan Posisi Nabi Untuk Mengimami Para Kaum muslimin Ketika itu Ini sebuah Apa ya Sebuah kode juga Sebenarnya Ini ketika nanti Nabi sudah gak ada Yang akan menjadi Imamnya Kaum muslimin Itu adalah Abu Bakar Asiddiq Masya Allah Nah Jadi Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para sahabat Ini Ya Agak Protes sikit lah Ya Rasulullah Kenapa Abu Bakar Abu Bakar nih Orang yang lembut Suaranya ya Kan gak Gak kenceng Apalagi zaman dulu Gak ada mikrofon Suaranya lembut Dan hatinya itu Juga lembut Gampang menangis Kemudian Nabi SAW Untuk kedua kalinya Mengatakan Bahwasannya Gantikan Ataupun Jadikan Abu Bakar Asiddiq Penggantiku Untuk mengimami Para kaum muslimin Untuk melaksanakan sholat Kembali lagi mereka Protes lagi Abu Bakar nih Orang yang lembut Ya Rasulullah Orang yang lembut Artinya lembut Ya suaranya kan pelan Nanti dia mudah nangis Kembali Nabi SAW Perintahkan Abu Bakar Asiddiq Untuk menjadi imam Maka akhirnya Abu Bakar pun menjadi imam Ketika itu Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Abu Bakar menjadi seorang imam Ketika itu Maka Sudah agak Sekian menit gitu Nabi merasa agak enakan Maka Nabi pun menyusul Untuk Ikut mau sholat Di masjid Dengan dibopong Dua orang laki-laki Namanya orang sakit Maka ketika itu Abu Bakar yang lagi Jadi imam gitu kan Terasa nih Orang Rasulullah datang Maka Abu Bakar mundur Mau mundur untuk Memberikan ruang Kepada Nabi SAW Namun Nabi Memberikan kode Lanjutin gitu Lanjutin lanjutin Maka Abu Bakar Melanjutkan sholatnya Hingga selesai Maka ketika itu Nabi SAW Berada di Belakang Ataupun barisan Kau muslimin Untuk menyaksikan Bagaimana sholat Nah pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga ya Sebuah peristiwa Yang Ketika itu Nabi ingin Kayaknya Mengandangi Bagaimana Kau muslimin gitu Ya Nabi itu kan Setiap sekarang itu Dia lagi Apa namanya Istirahat Karena sakitnya tersebut Di kamarnya Aisyah Dan kita tahu Bahasanya kamarnya Aisyah itu Pas ada Berada di samping Masjid Nabawi Maka ketika itu Tiba-tiba Tirai kamar Aisyah itu Dibuka Nah Jadi pas Kamar Aisyah terbuka Jadi Nabi itu melihat Memandangi Kau muslimin Gitu Masya Allah Ini hasil dakwah Ya Gitu Ini adalah Hasil dakwah Yang selama ini Kita perjuangkan Luar biasa Nah Pemirsa Yang terahmati Allah Subhanallah Tak lama kemudian Pemirsa Hal yang paling Sangat luar biasa Waktu itu Adalah dimana Ketika Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Mengalami Hari-hari Dimana Beliau Di akhir Hayatnya Ya Tepatnya itu Sekitar Di bulan Rabiul awal Harinya Hari Senin Tanggalnya Tanggal 12 Ya Dalam buku sejarah Dikatakan Tanggal 12 Rabiul awal Hari Senin Sama seperti Beberapa pendapat Ulama tentang Kelahiran Nabi Sallallahu Yaitu di Tanggal 12 Rabiul awal Pas juga Hari Senin Nah Maka Pemirsa Ketika itu Sakit yang Diderita Rasulullah Pun Semakin Parah Dan Sakaratul Maut Yang beliau Alami Sudah Semakin Keras Maka Usama Bin Zaid Ketika itu Datang Menjumpai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Dan ketika itu Nabi sudah Nggak bisa berkata-kata Tapi ketika Melihat Nampak Usama Bin Zaid Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Alayhi Memanggil Usama Memanggil Usama Bin Zaid Dan Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Alayhi Menadahkan Kedua Tangannya Ke Atas Langit Usama Tau Ini Nabi Sekarangnya Sedang Mendoakan Dia Maka Usama Pun Mendekat Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Mendoakan Dan Aisyah Tau Nabi Sedang Berdoa Kemudian Aisyah Sedikit Mengangkat Badan Nabi Dan Menyandarkannya Ke Badan Aisyah Dan Nabi Pun Menadahkan Tangannya Kemudian Tak lama Berlalu Abdurrahman Bin Abu Bakar Masuk Sambil Memegang Kayu Siwa Maka Nabi Sallallahu Ketika itu Meminta Iparnya Tersebut Untuk Memberikan Kayu Siwanya Memberikan Kode Nabi Sudah Nggak Bisa Ngomong Lagi Ketika itu Ngomong Sepata Dua Maka Ketika itu Aisyah Paham Bunda Aisyah Paham Diminta Sini Siwamu D Diambil Siwanya Kemudian Karena Masih Bagus Itu Ujungnya Maka Dilembutkan Oleh Aisyah Dibuat Untuk Bersih Gigi Maka Nabi Ketika itu Masih Mengingat Untuk Membersihkan Giginya Padahal Itu Ujung Ujung Hayat Nah Kemudian Apa yang terjadi Pemirsa Yang Rahmati Allah S.W.T Seolah Nanti Kita Ceritakan Setelah Jangan Kemal Malah Tidak Bersama Kami Kisah Teradat Oke Bersama Kita Kembali lagi Masih di Kisah Teladan Dan kita Masih Menceritakan Bagaimana Ketika itu Madinah Di Rundung Pilu Dimana Kesedihan Mereka Pada Masyarakat Madinah Dan kaum Muslimin Keseluruhan Dimana Nabi Kita Muhammad S.W.T Ketika itu Adalah Nabi Yang Paling Dicintai Oleh Allah S.W.T Dan Hari itu Nabi Mencintai Dan menyayanginya Sehingga Allah Pun Ingin Menjemput Nabinya Maka Ketika itu Pemirsa Inrahman Subhanallah S.W.T Ketika Abdurrahman Bin Abu Bakar Masuk Dengan Memegang Kayu Siwa Maka Nabi S.W.T Memberikan Isarat Untuk Meminta Kayu Siwa Yang Dipegang Oleh Abdurrahman Maka Ketika itu Pemirsa Inrahman Subhanallah Aisyah Pun Mengambil Meminta Kayu Siwa Yang Dipegang Oleh Adiknya Tersebut Atau Saudaranya Tersebut Kemudian Dilembutkan Dan Ya Diberikan Oleh Nabi S.W.T Ini menunjukkan Bahwa sana Nabi Sangat Ya Iyatam Sangat Mementingkan Sangat Apa ya Peduli Terhadap Kebersihan Ya Terutama Di kebersihan Yaitu Di Gigi Ini makannya Pemirsa Sampai ini Kalau udah habis Makan-makan Itu jangan lupa Untuk Kebersihan Gigi Ya Perhatikan Kebersihan Gigi Kita Jangan Belum Makan Jengkol Pamer Baunya Tok Orang Gak Dikasih Nabi S.W.T Sudah Di ujung-ujung Hayatnya Dia masih Peduli Dengan Kebersihan Mulutnya Subhanallah Maka Maka Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanallah Wata'ala Nah Ketika itu Nabi S.W.T Pun Tidak mengucapkan Apa-apa Kecuali Dia mengucapkan Fi Rafiqil A'la Fi Rafiqil A'la Fi Rafiqil A'la Jadi Sisi Tuhan Yang Maha Tinggi Masya Allah Maka Waktu itu Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanallah Di samping Rasulullah Ada sebuah Wadah air Terbuat dari kulit Lalu Ia gunakan Air tersebut Untuk Mengusap Wajahnya Mengusap Wajah beliau Ketika itu Seraya Berkata Ya La Ilaha Ilallah Sesungguhnya Kematian Memiliki Sakarat Itu kata Nabi S.W.T Kemudian Beliau Menegakkan Tangan Dia Sambil Bercap Firo Fikil A'la Hingga Akhirnya Beliau S.W.T Meninggal Dunia Dan Tangan Beliau Pun Lemas Dan Jatuh Kebawah Ya Dalam Sebuah Redaksi Yang Lain Disebutkan Bahwasannya Nabi S.W.T Berdoa Ya Allah Tolonglah Hamba Dalam Menghadapi Sakarat Maut Sakrat Maut Sakit 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 Makanya Dan Setiap Manusia Pasti Akan Merasakan Yang namanya Sakrat Maut Makanya Sampai Ini Yang Masih Ganteng Ganteng Cantik Cantik Jangan Sombong Itu Raga Sampai Bakal Ditinggali Secantik Apapun Bakal Ditinggalin Ditinggalin Gak ada Udah cantik Dia Tak awet Tak musium Tak taruh Kacar Pajang Gak Dipendem Orang Di Jalam Kuburan Gak ada Disayang Sayang Secantik Apapun Kulit Sampai Besok Dimakan Cacing Gak ada Itu Jangan Sombong Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Meninggal Dunia Manusia Terbaik Konon Lagi Sampai Yang Banyak Dusonya Maka Ketika Itu Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhan Wata Dalam sebuah riwayat Disebutkan juga Bahwasannya Aisyah Radiallahu Anha Mendengarkan Dengan Seksama Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dibaca Oleh Nabi Dalam Posisi Bersandaran Dengan Aisyah Sebelum Wafat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Ampunilah Hambah Rahmatilah Hambah Dan Susulkanlah Hambah Kepada Rafiq Al-A'lah Ini Maksudnya Para Nabi Yang Menempati Tempat Tertinggi Dari Iliyul Itulah Bermirsa Rahmat Allah Dan Dirwetkan Juga Bahwasannya Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sakit Keras Fatimah Berkata Penderitaan Ayahku Kalau Rasulullah Pun bersabda Setelah Hari ini Tidak ada lagi Penderitaan Atas Ayahmu Wahai Anakku Karena Ketika itu Setelah itu Tidak ada Penderitaan Arab Ketika itu Ditakuti Disegani Oleh Semua Penguasa Dan Raja Raja Di dunia Ini Dan Para Sahabat Beliau Rela Mengorbankan Jiwa Harta Keluarga Mereka Demi Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Bahkan Ini Pemirsa Segitu Hebatnya Nabi Kita Ketika Meninggal Dunia Rasulullah Pun Baju Besi Beliau Masih Tergadaikan Di Antara Atau Di Tangan Orang Sebagai Jaminan Untuk 30 Sok Gandung Ketika itu Padahal Nabi Itu Menguasai Jazza Arab Tapi Masih Baju Besi Nabi Tergadaikan Ketika itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Meninggal Dunia Pada Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Di Tahun Ke 11 Hijriah Tepatnya Setelah Tergelincir Matahari Dalam Usia 63 Tahun Inilah Riwayat Yang paling Mendekati Kebenaran Ini Hadis ini Direktikan oleh Imam Imam Muslim Maka ketika itu Banyak komentar-komentar Dari para sahabat Dan para sahabat Semuanya menangis Di antaranya Ada Adalah Seorang Sahabat Yang terdekat oleh Nabi Sallallahu Sallam Yaitu Anas Anas bin Malik Maka apa Kata Anas bin Malik Pada hari Dimana Rasulullah Datang ke Madinah Segala sesuatu Yang ada di Madinah Menjadi Bercahaya Kata Anas bin Malik Sedangkan Pada hari Ini Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Meninggal Dunia Maka Segala sesuatu Yang ada Di Madinah Ini Seakan-akan Menjadi Gelap Itulah Kata Anas bin Malik Bahkan Umu Aiman Menangis Ketika itu Ditanya oleh Para sahabat Kepada Umu Aiman Apa yang membuatmu Menangis Suai Umu Aiman Rasulullah Maka Umu Aiman Mengatakan Enggak Saya udah Tahu bahwasannya Rasulullah Pasti akan Meninggal dunia Akan Tapi aku Menangis Karena Menangisi Wahyu Itu udah terputus Udah gak ada Lagi Wahyu Masya Allah Itulah dimana Para sahabat Menangis Bersedih Karena Ditinggal oleh Kasih mereka Orang yang Paling mereka Cintai Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Kemirsa Indrah Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap yang Berjawab Pasti akan Meninggal Pasti akan Datang Mautnya Bahkan Manusia Terbaik Sendiripun Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Bermanfaat Bermanfaat Dan semoga Bermanfaat Dan semoga saja kita Menjadi orang-orang Yang senantiasa Mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Amin 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 Subhanaka Allah Mubiham Dikasya Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat